Kedua kalinya gerakan mahasiswa peduli aset Sumatera Utara unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan Ahana Sution Kota Medan, selasa tanggal 8 November tahun 2022. Dalam aksinya Koordinator Lapangan Pemurus Pusat Gempas Umur, Ahmad Meisyar dalam orasinya mendesak dan meminta kejadisu agar segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Kadintes Kabupaten Labuan Batu, KAB, KPK, dan rekanan yang diduga telah mengembangkan anggaran tahun 2021 bersumber dari APB. Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu Selatan yang kami minta kepada Bapak Bupati Labuan Batu Selatan untuk mencobot jabatan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kita tidak memilih arah korup terbang. Berdasarkan informasi di lapangan, indikasi korupsi dan markup kegiatan belanja obat-obatan penyedia BHP pelayanan vaksinasi COVID-19 sebesar Rp1.211.197.000. Sementara itu koordinator aksi, M. Bahri Siregar, pendesak Bupati Labuan Batu agar mencobot Kadintes Labuan Batu karena tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Menyikapi hal tersebut, kasih bentuk kejadisunya setarikan membenarkan adik-adik mahasiswa menyampaikan orasi terkait jugaan korupsi. Dan kami meminta kepada Bapak Bupati Labuan Batu agar mencobot Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu karena tidak becus dalam bekerja. Sekian, terima kasih.